Sebuah mobil pikap Ludes terbakar di Jalan Raya Terucuk Cawas, di Dukuh Baukan, Desa Kalikebo, Kecamatan Terucuk, Klaten, Kamis, 8 Juni 2023. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun, mobil pikap Suzuki Futura bernomor polisi ED-1923 TL dan uang tunai sebesar 7 rupiah juga Ludes terbakar. Harry salah satu warga setempat, mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Saat itu, mobil melaju dari arah Kradenan, Kecamatan Terucuk menuju Bayat. Sesaat sebelum sampai di lokasi kejadian, sang sopir dikagetkan dengan munculnya api yang menyambar-nyambar dari bak belakang kemudi. Sopirnya langsung loncat. Mobil jalan sendiri dan berhenti di depan toko, katanya. Sang sopir membiarkan mobil pikap yang terbakar itu meluncur sendiri hingga sejauh 30 meter. Mobil akhirnya terhenti di pinggir jalan yang kemudian terbakar hebat hingga habis. Berhenti di depan toko. Karena posisinya toko itu agak naik, jadi tidak bisa naik, tambahnya. Dia menduga, kemunculan api ini berasal dari bahan bakar yang disimpan di atas bak yang bocor. Karena laju kendaraan, selang dari tangki kemudian terlepas dan menetes di mesin. Itukan bensin di belakang kemudi, pakai jerigen. Selang eicul. Tumpah ke bawah, terbakar oleh percikan api, jelasnya. Sementara, kasih humas Polres Klaten, Ibtu Abdillah mengatakan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Budi Sasmita, 49 tahun warga Desa Kradenan, kecamatan Terucuk, berhasil menyelamatkan diri. Dia menyebut, peristiwa ini bermula dari korban yang bermaksud mengambil ayam potong dengan mobil pikapnya. Sebelum sampai di lokasi pengambilan, dia terlebih dahulu mengisi bensin kendaraannya di SPBU Terucuk. Setelah itu, korban hendak melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah jalan, dari kabin belakang muncul percikan api, selanjutnya membakar bak belakang yang berisi keranjang ayam, dan membakar keseluruhan bagian mobil, jelas Abdillah. Dia pun kemudian meminta tolong bantuan warga dan menghubungi pemadam kebakaran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!